Musa tidak lihat Allah berkata-kata, tidak, tetapi Musa mendengar suara Allah. Tapi Musa pernah bertatap muka dengan Tuhan di Gunung Sinai, 40 hari, 40 hari. Musa bertemu dengan Allah, bukan bertatap muka, bertemu dengan Allah. Makanya baca Alkitab yang lengkap, Pak. Di Alkitab tertulis seperti itu, baca yang lengkap. Jadi gini, saya mohon sekali lagi, jangan paksakan pemahaman agama Anda dengan pemahaman agama saya. Jadi begini, kalau di agama Anda seperti itu, yaudah tentu, saya tidak seperti itu, Pak. Niken begini, kalau Niken mengatakan begitu, berarti Niken ini justru sudah terlanjur berpikiran negatif. Saya ini sampai sekarang HKBP, saya ini Kristen, saya ini masih aktif melayani, saya mengajar musik di HKBP Dame Resod Dame. Ya, nggak tahu lah, saya ini mengajar musik. Tapi nggak masalahnya. Tentang saya, tentang saya bukan Kristen, nggak boleh gitu nih, Ken. Karena di dalam Alkitab itu, karena gini loh, Pak Bob ini menyangkal semua yang ada di Alkitab. Gitu loh maksud saya. Saya tidak menyangkal, saya menggunakan, bahkan saya menggunakan dalil di Alkitab. Ketika Yesus di kandungan Maria itu dari roh kudus, saya menggunakan dalil di Alkitab. Ini bisa, Pak. Kalau agama lain pun bisa baca Alkitab. Oh ini maksudnya gini, 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 gini. Bisa, Kak. Berarti yang disampaikan tadi, bukan yang tertulis di Alkitab, tetapi yang tertulis di Alkitab plus pengajaran atau doktrin. Karena kalau hanya yang tertulis saja, ya dokter dari para pengajar. Bapak-bapak gereja dong. Bapak gereja, kalau saya kan one-ness ya, jadi tadi kan saya awalnya tuh menjelaskan bahwa dia itu one-ness. Eh apa, menjelaskan tentang one-ness sebenarnya awalnya itu. Bukan masalah Yesus adalah Allah atau gimana, tapi saya menjelaskan dia ini one-ness gitu loh. One-ness tuh seperti ini. Kalau Bapak gereja ya, mungkin itu Anda bisa bicarakan dengan orang tritunggal, yang tritunggal totok gitu ya. Enggak lah Bapak gereja, bukan hanya di gereja, semua gereja kan pasti ada Bapak gerejanya. Nah jadi, memang ada gereja yang nggak punya Bapak gereja. Kalau Anda bilang masalah doktrin, pengajaran ya nih. Kalau di dalam Yahudi ya, di dalam agama Yahudi itu ada yang namanya Pesak. Pesak itu pokoknya, saya lupa lah, ada Peres, ada Sot, ada apa itu, satu lagi itu. Pokoknya yang tertinggi itu bahasa Indonesia ini tentang misteri. Kalau pengajaran di Yahudi, nanti bisa dicari lah tentang Pesak ini. Kalau Peres itu tentang, kalau Peres itu yang benar-benar dia baca dari Alkitab. Terus nanti ada yang perbandingan. Terus nanti di tingkatan Sot apa dimana, perbandingan Alkitab ini dengan ini gitu. Nah tapi yang paling tinggi itu namanya misteri. Jadi misteri itu adalah pengilhaman sendiri. Ini di dalam Yahudi ya, pengilhaman sendiri dari, ya dia dapat wahyu gitu ya dari Tuhan bahwa, oh ini tuh begini, begini apa, maksud Tuhan ngomong ini tuh seperti ini, maksud ayat ini tuh seperti ini gitu kan. Nah sama Pak, di kita juga. Agama Yahudi ya, agama. Sama di kita juga ya, maksud saya tuh gini, kita tuh Kristen punya roh kudus gitu loh. Jadi jangan hanya memikirkan, oh ini doktrin, ini pengajaran. Kita tuh selalu dituntun oleh roh kudus. Karena saya pun, saya juga dari lahir gak langsung ujuk-ujuk wanes, enggak. Saya dari lahir juga teritunggal, oh ini Bapak, ini Yesus, ini Yesus berdoa kepada Bapak. Yesus begini, 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 begini. Tapi semakin ke sini, semakin ke sini, semakin belajar, semakin meningkat, semakin meningkatkan diri, banyak berdoa kepada Tuhan. Roh kudus yang menuntun saya. Pasti seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir saya, saya oh dengerin orang. Tanpa ada yang mengajarin gitu. Ya yang ngajarin ya, yang ngajarin ya dia, gini Pak, harusnya kalau Anda yang Kristen kan Anda paham ya apa yang saya omongin. Terus Anda tuh benar-benar paham bahwa kalau kebenaran itu, pasti tuh di dalam hati itu tuh rasanya tuh benar, damai, sukacita, penuh dengan damai, sejahtera gitu loh. Harusnya apa yang saya omongin dari tadi tuh Anda tuh paham kalau memang Anda tuh memang Kristen sejati. Justru saya paham. Karena saya paham, roh kudus itu gak sembarangan. Tidak semua orang itu dituntun oleh roh kudus. Tetapi banyak Kristen yang mengaku dituntun roh kudus lah, dipimpin roh kudus lah. Kan Anda bisa lihat dari buahnya. Kan Tuhan Yesus bilang, lihatlah dari buahnya. Ini orang dari siapa-dari siapa gitu. Nah buah itu apakah dari omongan atau dari perbuatan? Gini Pak, maksud saya tuh gini. Kan tadi Pak Bok bilang, kan orang banyak yang bilang dari roh kudus, dari roh kudus, roh kudus. Nah supaya kita tahu ini orang beneran dekat dengan roh kudus apa tidak. Anda bisa lihat dari buah perbuatannya. Kan di Alkitab ada. Lihatlah dari buahnya. Yang tentang nabi-nabi palsu itu. Buahnya itu sesuai dengan pengajaran. Makanya saya katakan tadi Niken. Niken bilang dituntun roh kudus. Saya gak percaya. Kenapa? Tadi Niken bilang saya bukan Kristen. Masa roh kudus salah? Ya karena Anda gimana ya? Berarti bukan roh kudus kan? Masa roh kudus bisa salah? Sekarang mayoritas Kristen Pak bilang Yesus adalah Elohim. Yang layak disembah satu-satunya Tuhan. Itu. Tapi Pak Bok tidak bilang sebetulnya kan saya jadi. Jadi begini. Terus kalau Niken. Pertanyaan Pak Bok ini. Seperti pertanyaan orang Kristen yang saya sering temui. Enggak. Jadi saya bukan. Mau gimana-gimana gitu. Harusnya. Entah Anda ngetes saya apa gimana kan saya juga gak ngerti. Bukan. Jadi seharusnya. Orang Kristen lebih kritis tentang apa yang ada di dalam Alkitab. Harusnya. Jadi gak bisa hanya harusnya seorang Kristen itu sudah imani begini. Kalau kembali ke situ. Pengakuan iman rasuli kami. Di HKBP. Itu bahasa Indonesia. Misalnya aku percaya kepada Allah Bapak. Seru Tuhan kita. Khalid langit dan bumi. Yang kedua. Aku percaya kepada Yesus. Anak Allah yang tunggal. Yang ketiga. Aku percaya kepada roh kudus. Jadi di dalam pengakuan iman rasuli kami. Yesus itu bukan Allah. Jadi jangan katakan saya. Ketika saya katakan Yesus bukan Allah. Daripada ribet-ribet ya. Saya akan menjurus kepada tritunggal. Padahal Pak. Orang tritunggal sendiri itu. Ya. Tritunggal totok itu. Sangat. Walaupun dia tidak percaya Yesus itu Bapak. Tapi dia mengakui loh. Yesus itu adalah Allah. Itu tritunggal loh. Bukan Allah. Enggak. No 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 no. Anda bisa tanya ke orang tritunggal. Yesus itu. Lu saya ini tritunggal. Saya jadi bilang pengakuan iman rasuli. HKBP. Protesan. Gini deh. Tunggu dulu. Tunggu dulu dua dua ya. Aku mau jelasin beberapa hal. Karena nanti jatuhnya ini fitnah ya. Karena belakangan ini banyak sekali orang yang fitnah-fitnah saya. Ya karena memang mungkin ada dendam atau apa. Ya disini saya mau jelasin ya. Nanti jangan dibilang saya ngadu Niken sama Bang Bob ya. Jadi ini tadi saya sebenarnya mau diskusi sama Niken untuk pengajaran One S. Ya. Walaupun sebenarnya Niken kurang cocok gitu ya. Harusnya memang Samuel. Terus Bang Bob tadi WA saya minta link ini. Ya jadi bukan saya yang nyuruh atau apa Bang Bob yang minta langsung WA ke saya ya. Nanti mungkin Bang Bob bisa jelasin. Ya supaya jangan ada timbul fitnah. Oke. Baru nanti kita lanjutin ya. Dan disini kita diskusi itu bukan diskusi seperti orang ini bilang. Wah udah sampai berantem gitu. Enggak. Kita diskusi akademis. Ya. Biarkan penonton yang menilai. Biarkan semua orang yang mendengar. Yang pilih mana yang menurut mereka jelas ya. Jadi kita disini bukan mau memaksakan. Kita cuma bertukar pikiran. Oke. Silahkan Bang Bob. Gini Pak. Orang tritunggal totop itu ya. Walaupun dia tidak berkata. Aku nanya dulu Bang Niken. Biar Bang Bob bilang dulu ya. Ini aku memang bukan aku suruh. Tapi memang Bang Bob yang minta naik. Biar jelas dulu. Karena nanti. Iya. Jadi save aja chatan kita kau Jul. Jadi saya tadi yang lihat ya di live. Saya lihat. Wah ini Wanes gitu. Karena saya juga sejak lama sudah ingin diskusi dengan Wanes ini. Tetapi ketika saya belum lagi bicara. Udah gontok-gontokan. Kayak di roomnya Pak Bom-Bom ya. Ketika ada teman-teman yang Wanes. Itu bahkan kemarin dimaki-maki loh. Saya disitu kasihan nengok teman kita Wanes. Siapa namanya? Yang dari timur ya. Dari Manado. Dia dimaki-maki. Sesat kau begini. Akhirnya saya mundur. Saya nggak bisa dong. Memang kalau Wanes itu yang pro itu Samuel ya. Memang yang pro itu Samuel. Mungkin nanti kalau Samuel sudah ke Indonesia ya. Anda diskusi lah sama Samuel. Yang pro mengantin. Karena begini nih kan. Berapa kali saya lihat diskusi dengan yang ini ya. Yang teman-teman protestan. Karismatik dengan Wanes itu. Akhirnya apa teman-teman cerita yang Wanes itu. Jadi bahan leluconan. Jadi bahan mati-matian. Dan sehingga ini ya. Nggak ada diskusi yang sehat. Jadi nggak enak ya. Nggak menarik gitu. Kalau buat maki-maki ngapain kita di situ gitu. Bagus kita ke terminal. Siapa yang lewat kita maki kan gitu. Memang kita nggak ada maki-makinya sih. Menurut saya itu seperti ini tuh biasa aja gitu. Nggak di zoom yang lain. Di zoom yang lain. Di room yang lain gitu. Terus itu apa namanya. Yang tadi saya bilang. Kalau tritunggal totok itu. Walaupun dia tidak berkata Yesus bukan Bapak. Tapi dia masih berkata Yesus itu adalah Allah. Jadi. Tuhan. Yes Bapak itu Allah. Yesus itu Allah. Rokulis itu Allah. Itu tritunggal totok. Tritunggal tertulianus itu seperti itu. Jadi dia tidak bisa menyangka Yesus Allah. Tritunggal totok ini gimana kan? Yang benar-benar dari Bapak gereja. Yang dari tertulianus sana. Tertulianus itu. Tertulian ortodok bukan? Ortodok, katolik, protestan juga. Kayak luteran gitu-gitu juga berkata seperti itu gitu. Walaupun Yesus itu Allah. Walaupun dia berkata Yesus itu bukan Bapak. Nah sekarang gini aja Pak. Yesus itu anak Allah ya. Betul ya. Nah kalau anak Allah itu. Dia Allah bukan gitu. Tidak. Anak manusia kan manusia ya. Kalau anak Allah itu dia Allah bukan. Kok beda? Beda. Jangan samakan manusia punya anak, anaknya manusia. Dengan Allah punya anak, anaknya Allah. Tidak bisa. Tidak dong. Sekarang logikannya begitu dong. Kalau dia anak Allah, tandanya dia Allah. Tidak. Nanti kalau itu nanti kita kejebak dengan ayat di perjanjian lama ketika Daud mengatakan kalian adalah anak-anak Allah. Nah sekarang gini. Saya mau jelaskan tentang begini. Ini menariknya. Kenapa Jehova itu dari perjanjian lama itu selalu berkata dirinya adalah aku adalah Allah dari segala Allah gitu kan. Tandanya kan ada Allah-Allah lain. Kalau dia berkata seperti itu tandanya ada Allah-Allah lain. Tapi dia Allah mengatakan segala Allah. Nah makanya kalau misalkan di hukum Taurat, aku adalah Tuhan Alamu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain selain aku. Itu yang hukum Taurat yang pertama. Allah tidak pernah mengatakan dirinya Allah dari Allah. Kalau Allah. Allah segala Allah. Jadi dia mengatasi segala Allah. Jadi Allah-Allah lain itu tidak ada apa-apa. Alah dari segala Allah. Allah dari segala Allah. Cari lah di perjanjian lama kalau saya bilang ayat tertarunya ya saya. Kalau Tuhan, 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 Raja di atas segala Raja. Nah kalau Raja di atas segala Raja itu ada. Tapi kalau Allah mengatakan bahwa dia adalah Allah dari segala Allah. Karena Allah sendiri. Akulah Tuhan Alamu. Ada itu ada ayatnya. Bahkan Allah mengatakan tidak boleh ada Allah lain. Betul. Gini enggak. Tidak boleh ada Allah lain yang disembah. Jadi yang disembah itu cuma dia. Tapi ada Allah kecil gitu loh. Bukan Allah kecil, Allah lain. Kalau Allah mengatakan tidak boleh ada Allah lain. Kenapa ada boleh Allah kecil? Kan Allah juga. Gini tidak. Tuhan ini ngomongnya gini. Tidak boleh ada yang disembah. Tidak boleh sembah Allah lain. Selain saya. Karena saya Allah segala Allah. Jadi maksudnya dia itu enggak ada yang lain. Itu cuma Allah yang boleh sembah itu cuma Jehova. Itu maksudnya. Tapi kenapa dia ngomong Allah dari segala Allah? Dia kan ngomong kayak gitu. Ada maksudnya dong. Tandanya ada Allah lain. Kayak misalkan waktu bangsa Israel bikin patung lembut segala macam. Itu udah Allahnya mereka. Nah kalau itu dikatakan. Berarti itu kan hukum Taurat kedua. Jangan ada bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ada di bumi. Atau yang ada di langin. Untuk disembah. Gini loh. Kita harus ngerti Allah itu apa. Kita tuh harus ngerti Allah itu apa. Nah saya kan bicara. Hukum Taurat itu apa gitu loh. Iya saya kan bicara berdasarkan hukum Taurat loh. Saya bukan pendapat ini. Tidak. Ini yang saya sampaikan tadi itu hukum Taurat. Yang langsung diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Begitu. Makanya kalau ada ayat itu ya bagus sih. Nanti kan menambah pengetahuan saya. Boleh dong di-share gitu. Kalau ada ayat itu. Ada itu ayatnya. Coba nanti di-share ke Koji Lewis. Nanti siapa tahu Koji Lewis bisa kirimkan ke saya. Saya juga penasaran itu. Di mana ada ayatnya kan. Karena siapa tahu saya yang kelewat bacanya. Atau terlewat. Terus saya lagi pas ngantuk gitu. Iya. Baik Koji dulu. Yang Baba belur ya sebenarnya. Itu menurunkan gak bisa sabar. Biasa lu sabar. Enggak sih biasa aja kok. Iya orang dari tadi nih Ken cukup sabar kok. Oh sabar dia. Emang dari tadi nih Ken maki-maki kan. Enggak ngomongnya kan masih santun. Masih sopan. Dari tadi juga. Dia belum sampai sekelas soviatul ya soalnya. Kacau-kacau. Kacau itu Koji. Saya lihat. Kayak kemarin itu di zoom-nya Pak Bom-Bom itu. Waktu Nabi Luga. Eh bukan. Bukan Nabi Luga. Pendeta HTD. HTD. Iya. Lihat kan itu live-nya kan. Nah itu kan ada teman kita. Enggak tuh yang satu siapa namanya ya. Setelah Pak HTD pergi. Nah dia tinggal sendiri. Nah dia tinggal sendiri. Ternyata teman kita ini Wanes gitu. Waduh aku habis kena maki-maki. Aku disitu gak sanggup gitu. Lihat live itu gak sanggup gitu loh. Enggak. Gimana ya. Diskusi seperti ini. Kalau soviatul gimana memang? Udah lama gak liat soviatul. Coba aja ya apa. Niken diskusi tentang Wanes sama dia. Pasti langsung kena bilang sesat. Oh dia udah biasa. Niken itu bagian kena maki sama soviatul. Sama Moni. Ya itu memang sakitnya dia. Atau Niken coba masuk ke tempatnya Bumbum lah. Bumbum. Lalu habis. Enggak lah. Enggak. Mereka dari tahun lalu. Satu grup di WA. Jadi di WA grup pun dia setiap hari kena maki kok. Astaga. Enggak gini loh. Saya ini memang wanita yang paling sering kena. Padahal kemarin itu. Saya udah lama gak debat Pak. Saya tuh udah lama banget gak debat. Debat kayak gini tuh udah lama banget. Cuman karena. Awalnya juga. Yang di dunia si manusia udah gitu. Pendeta HTD kan masuk gitu. Saya rencana pengen masuk gitu. Pengen nanya ke pendeta HTD gitu diskusi. Eh belum ada. Berapa lama kok Jules. Udah maki-makian. Udah dibilang. Sesat kau gak ada otak kau. Apa sampai si. Siapa itu? Si Timothy. Sampai bahasa Manado. Dia bilang. Gak punya otak ngana. Apa. Aduh. Gini kok. Jadi mengundang orang. Memang perlanya udah. Memang perlanya udah. Gitu loh. Ya itulah. Lihat dari buahnya aja. Memang rata-rata kok orang Tritunggal tuh suka kepanasan gitu. Kalau kedatangan orang wanas. Saya juga gak paham. Kenapa. Enggak lah. Dari tadi aku gak kepanasan kok nih Ken. Jangan ngomong gitu. Ya. Yang lain-lain lah. Yang lain-lain gitu. Aku sendiri bingung. Mereka gak. Memang udah. Udah main kiki. Gitu maksudnya. Ya sama sih. Kalau cuma kiki masih mending nih Ken. Ini kemarin di channelnya Pak Bom Bom itu. Aduh. Kasian aku beneran. Seandainya aku bisa dinaikin itu. Bakalan aku maki-maki juga itu mereka semua. Nah terus begini. Yang masalah memidatkan itu. Kan saya juga pernah. Waktu sebelum saya. Waktu akhir-akhir saya debat lah gitu. Akhir-akhir perlebatan saya di 2000. Dua satu ya. Yang masalah. Oneness memidatkan. Bilang ini sesat. Si Tritunggal bilang ini sesat. Saya kan pernah bilang gitu. Bahwa sebenarnya Tritunggal. Oneness. Terus. Unitarian itu sebenarnya. Bukan gak ada yang salah. Bukan gak ada yang salah sih. Tapi. Selama kita masih percaya. Bahwa Yesus itu. Mati di atas keusahaan untuk menembus dosa kita. Ya udah gitu. Karena kan sebenarnya. Buat Yesus itu yang paling penting itu keselamatan. Kalau masalah pengenalan akan Tuhan itu. Itu proses sebenarnya. Gimana kita. Gimana kedekatan kita dengan Tuhan itu. Sebenarnya lama-lama kita akan makin kenal dia. Dia itu siapa. Jadi itu sebenarnya tingkatan iman. Cuma kalau Tritunggal percaya Yesus. Anak Allah disalip. Onenessan percaya Yesus. Anak Allah disalip. Dan menembus. Menebus umat manusia. Ya udah gitu. Menurut saya gak ada yang. Gak ada yang harus. Sesat-sesat kan. Yang sesat itu. Kalau kita menyesatkan. Kan harus sesuai dengan Alkitab juga ya. Kalau kata Alkitab kan yang sesat itu. Kan yang tidak mengaku Yesus. Sebagai anak Allah. Itu baru sesat. Itu antikris. Kan gitu. Tapi kan bagi mereka. Kalau gak sesuai dengan yang mereka pahami. Kan sesat. Nah itu. Padahal saya tuh gak pernah loh. Saya gak pernah nyesatkan Tritunggal. Kan menurut saya ya benar-benar. Mereka benar. Cuman memang pemahaman. Tentang pengenalan akan Tuhannya aja. Memang pengenalan akan Tuhan itu penting. Penting banget. Tetapi kan disini yang. Kita tahu dulu nih. Keselamatan kita tuh. Siapa yang pegang gitu. Dan dari mana keselamatan kita gitu. Kristen kan punya sebenarnya di. Bahwa kita tuh. Sudah punya juruselamat. Yang mau mati untuk kita. Yesus Kristus kan gitu. Kan semua. Semua Katolik. Ortodok. Protestan. Karismatik. Semuanya percaya itu gitu. Tapi cobalah Niken sekali main ke channelnya Bum Bum. Udah enggak lah Pak saya udah. Saya udah sebenarnya udah enggak mau debat. Saya udah enggak mau debat. Atau masuk ke Zoom-nya Alhayat itu. Alhayat si Sofiatul. Iya Sofiatul. Tapi kalau Sofiatul sama dia kawan baik. Bang Bang. Dia Niken tuh dulu kawan baiknya Sofiatul. Mereka nih selalu live. Di Zoom bareng. Ngobrol bareng. Satu grup kok dia. Kolaborasi ya. Iya. Dia lulusan alumni CIA juga. Oh berarti jangan-jangan nih Ken ini alumni Alhayat bukan? Iya alumni juga dia sama CIA. Canda ya Ken. Tapi orang-orang lebih santai ya. Tunggu aku mau bilang dulu ya. Sebagai ini ya. Perbandingan ya. Tahun lalu tuh pendebat-pendebat itu masih gini Bang Bob. Kita keras ngomong pun. Selesai itu kita masih bisa ketawa-ketawa. Di grup WA pun kita masih bisa kayak. Eh gue main ke tempat lu ya nanti gitu ya. Iya nanti kutraktir gitu. Atau nggak pamer makan gitu ya. Masih bisa gitu gitu. Ya even kita kayak di debat di live itu keras gitu ya. Tapi kalau orang sekarang. Entah kenapa tuh kayak lagi mau perang salib gitu. Kayak Sofiatul, Pak Bombom gitu kan. Itu kayak lagi mau perang salib sama pihak muslim. Apaan? Jadi gini kok. Jadi kita mau diskusi juga jadi takut. Takutnya tuh gini. Takut tidak bermanfaat gitu loh. Untuk apa sih diskusi kita bohong-bobong waktu berjam-jam. Mulut berbusa-busa. Ujung-ujungnya maki-makian. Kan gimana ya. Kayak kita ini nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk kan. Jadi kita tuh kayak orang yang tidak punya akal jadinya. Tapi mereka selalu berakhir endingnya itu udah maki-makian. Endingnya itu maki-makian. Lah ini ngapain sih? Padahal udah tua-tua semua itu isinya. Yang lucunya penontonnya senang gitu. Yang aku nggak habis pikir kok penontonnya senang gitu. Jadi makanya kemarin itu... Yang Kristen yang netral itu Samue, Luga. Nah itu mereka tenang-tenang. Oh kemarin aku udah diskusi sama Luga. Ini kan di tempat bang... Ini kojul juga. Sama Luga juga kita... Aku nggak pernah maki-makian nih kan. Tengok kojul itu. Nggak ada. Makanya lucu-lucuan malah. Malah ketawa-ketawaan. Tapi Luga, lu mau marah sebarang-marahnya pun... Ya dia nggak akan bawa ke hati. Kita sih pikirnya bawa ke hati. Kemarin juga Luga itu di channelnya si Bombom itu... Aduh... Tapi memang Luga luar biasa lah. Apa dia ya? Cara dia mengendalikan emosi dia. Aku angkat tangan. Beneran. Dia dimaki juga dia slow aja. Santai aja. Dia marah di saat itu aja. Tapi nggak dibawa pikiran gitu. Yang bikin penyakit itu orang bawa... Udah selesai maki-maki, dibawa tidur, dibawa kepikiran. Itu banyak gitu orang sekarang gitu kan. Udah selesai debat itu macam musuh gitu ya. Kalau kita selesai ini ya ketawa semua. Oke ini ada Luga, King of King TV channel. Halo Bang Luga. Halo, selamat malam. Baru bangun nih. Selamat malam. Kalau dengar suara Bang Luga ini... Aku langsung pengen makan gorengan aku. Ini udah lama loh. Nggak maki orang tukang jual sayur sama gorengan. Tapi sekonanya nih ya. Apa memang Kristen HKBP ajarannya seperti apa? Nggak juga sih. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Karena ya... Ada juga yang lebih parah lagi. Yang lebih radikal lagi. Ada yang... Ya HKBP KTP aja gitu. Kalau Kristen itu harusnya semakin radikal. Itu semakin mengasihi. Jadi gini loh. Kalau debat itu pokoknya kuncinya itu. Kalau saya ya. Kenapa saya bisa kontrol emosi itu? Karena pertama... Saya itu pegang dasarnya itu... Menuai jiwa. Yang kasih dan menuai jiwa. Udah itu aja. Makanya bisa kontrol. Kalau misalkan... Kalau lagi kali itu kayak... Kayak Sofiatul. Ini yang ketahuan siapa nih? Kalau tujuannya untuk... Yang lain ya pasti bakal maki-makian gitu. Channel bomb-bomb... Biasanya live... 2700-3000... Habis gue masuk... Tiba-tiba sekarang... Live-nya cuma tinggal 300 setiap hari. Nggak lah seribu lebih masih Bang Luga. Nanti ngamu orang tuh. Masih seribu lebih kok. Nanti Bang Luga kena maki lagi. Kayak kemarin. Asal ngomong. Tapi di situ Bang Luga... Aku lihat abang pemenangnya. Kenapa? Mereka satu kampung... Bang Luga sendiri gitu loh. Dan bisa bertahan gitu. Nggak tumbang-tumbang mereka yang udah... Sampai naik tensi. Saya kan pernah debat... Udah senior. Kalau mereka kan saya anggap junior. Jadi saya mah nyantai aja. Ada palidara itu. Sampai naik tensi. Aku rasa kalau diukur... Tensinya itu 230 itu. Tensinya kemarin itu. Itu lidah pun... Cepatan emosi ya. Aku kadang-kadang ngeliat orang ini. Apalah yang dikejar ya gitu ya. Cuman mau nampakin ego doang gitu. Jadi buat channel itu... Cuman untuk nampakin... Wah saya yang paling pintar gitu kan. Kenapa itu? Kena olah sama Bang Luga. Semua orang itu kemarin. Habis. Bang Luga santai aja. Ketawa. Itu gak karena si Luga di tempat mamanya ya. Kalau gak di tempat mamanya... Ini pasti banting gelas lagi. Biasa dia banting gelas soalnya. Kalau gelasnya mana Bang Luga? Banting gelas, banting galon. Tapi udahnya... Baik-baik gitu. Eh Bang Luga. Lu punya gelas mana? Lu punya gelas mana kemarin? Jadi banting gelas. Gelasnya mana? Masih ada yang warna. Itu gue beli berapa tuh gelas warna? Pertamaian tuh bleag. Aku akan berikutnya. Jadi... Geputalkan... Geputalkan... Tapi... Keputalkan... Terima kasih.